Pemirsa puluhan satuan pendidikan di jenjang SD dan SMP di Kabupaten Moro Jambi saat ini dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT Kepala Sekolah atau Kepsek. Kondisi ini terjadi karena banyaknya kepala sekolah yang pensiun sejak 2 tahun terakhir. Dari data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Moro Jambi, terdapat puluhan sekolah yang saat ini dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT Kepala Sekolah atau Kepsek. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Moro Jambi, Firdaus, telah mengusulkan penunjukan Kepsek Definitif untuk disetujui oleh pemerintah daerah. Sebanyak 39 kepala sekolah di jenjang SD dan 7 di jenjang SMP. Sejak ditinggalkan Kepsek Definitif, seluruh manajemen sekolah dilaksanakan oleh PLT dari guru di sekolah yang bersangkutan atau guru dari luar sekolah yang memenuhi persyarata. Kepala sekolah kita di tahun 2024 dan 2023 kemarin, Mama Sibu Siun, untuk mengisi posongan Kepala Satuan Pendidikan. Sementara ini kita tunjuk pelaksanaan tugas atau guru kita yang telah dipersanakan. Kita sudah mengajukan ke bentar daerah untuk secepatnya di pendidikan. Itu jenjang SD dan SMP atau gimana? SD dan SMP. Yang terbanyak di? SD. Saat ini belum ada pengangkatan kepala sekolah definitif. Seluruh tugas kepala sekolah dipebankan sepenuhnya kepada PLT Kepsek yang ditunjuk. Guru yang ditunjuk menjadi PLT akan mendapatkan tugas tambahan terkait manajemen sekolah, manajemen administrasi, manajemen pembelajaran, hingga manajemen keuangan. Namun diharapkan tugas tambahan sebagai seorang PLT itu tidak akan mengganggu tugas utama guru mengajar di dalam kelas.